Kecelakaan lalu lintas, Laka Lantas, di depan markas Batalion Infanteri 713, Jalan Ahmad Awahab, Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Kamis, 12 Oktober 2023. Berdasarkan pantauan tribun Gorontalo.com, insiden terjadi pukul 9.45 Wita. Korban diketahui berjumlah empat orang, terdiri dari satu nenek dan seorang ibu beserta kedua anaknya. Beberapa personil TNI berhamburan dari dalam markas untuk melakukan penyelamatan. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka-luka, hanya saja seorang nenek mengalami pusing berat. Di sisi lain, sosok wanita paruhbaya berusaha menenangkan anaknya yang tidak berhenti menangis. Tak lama berselang, sebuah mobil ambulans tiba di lokasi. Keempat korban Laka Lantas segera dilarikan ke Puskesmas Dumati, Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.